Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Ana Jawara kali ini saya akan tutorial tentang cara service Oppo A83 ini korban KDRT seperti ini kita Nyalakan dulu HPnya berarti ini Oppo A7 CPH 1729 ini opel Oppo A83 sebelum saya lanjutkan jangan lupa like dan subscribe nya ya saya Nyalakan langsung saja ini korban KDRT seperti ini ya ini dalamnya yang pecah seperti di hatinya yang buat KDRT mungkin ini di kayak gini ya jadi luarnya aja yang bagus tampak bagus tapi dalamannya syakit pecah seperti ini langsung saja kita simak tutorialnya kita bongkar casingnya ini tidak perlu ribet atau tidak perlu obeng segala macamnya tinggal kita bongkar pakai tangan saja Oke seperti ini Oke teman-teman setelah dipongkar seperti ini mudah sekali ya guys langsung saja kita bongkar yang ini yang tutup kliknya ini kita bongkar pakai pinset kita seret saja seperti ini mudah sekali kita copot baterai jika mudah ini Oppo CPH 1729 langsung saja like dan subscribe jangan lupa set ke teman-teman yang lain untuk yang belajar seperti ini langsung saja kita coba dulu ya sebelum kita pasang LCD nya kita coba dulu LCD nya karena ini masih garansi masih garansi dan masih sekel maka harus kita coba oke kita coba dulu seperti ini caranya mencoba sangat mudah tinggal pasang konektor LCD nya setelah itu kita pasang baterai karena tadi baterai saya lepas setelah itu kita nyalakan seperti ini bisa jadi ya oke saya lanjutkan langsung setelah ini kita tunggu saja seberapa saat lagi ya supaya sampai menu kita coba touchscreen nya sambil merokok sambil minum kopi kita siapkan dulu kopi nya oke langsung kita bahas oke setelah kita coba kemudian kita lepaskan dulu ini sudah tested yang karena ada pola jadi kita tidak bisa bongkar atau tidak bisa oke sudah kita coba kali ini kita lepaskan kemudian kita pasang jangan lupa sebelum kita pasang ini ada soket atau calur-calur lampu LCD ya harus ditutup dulu dengan konsolatif atau isolasi kita tutup dengan konsolatif sedikit saja supaya tidak konsolasi kita tutup seperti ini supaya tidak karena kalau tidak ditutup ini seringnya terkena port atau terkena casing yang bisa konsolasi selanjutnya kita bongkar dulu baterainya caranya mudah kita ambil ini ya kita tarik saja kita tarik saja seperti ini caranya tarik mudah ya seperti ini setelah ini tinggal kita bongkar plastik lain kemudian kita lepaskan seperti biasanya soket-soketnya kita lepaskan kemudian kita lepaskan LCD nya caranya sangat mudah sekali ya kita simak saja kita pakai seperti biasa ya bekas touchscreen ini ya selanjutnya kita pakai cairan mekanik ini kita gosok supaya lebih tipis ya ini bekas touchscreen kemudian 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 kita kasih telah seperti ini sangat mudah ya kita simak saja kemudian kita kasih telah seperti ini sangat mudah ya kita simak saja selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 kita pasangkan setelah selesai memasang joket kita memasang baterai jangan lupa juga sih karena ini sudah lengket lagi supaya tidak kemudian kita pasangkan seperti ini seperti ini lumayan lurus seperti tadi bingkak kemudian kita pasang kembali tutup soketnya setelah situ sama soket baterai kita pasang kemudian kita pasang kembali tutup seperti ini jadi kita tidak perlu open kita masang LCD tidak perlu open nya sama sekali Poco A83 tanpa open nya jadi sangat mudah kemudian kita pasang kembali seperti ini sekarang kita coba kita nyalakan oke guys ini sangat mudah oke teman-teman yang lagi belajar simak terus tutorial saya ini simak terus channel Ana Jawara mudah-mudahan tutorial-tutorial Ana Jawara ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian langsung kita coba ini bisa dan tes tes tinggal kita buat nota oke teman-teman hari saya saya tutupkan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih